Terima kasih. Terima kasih. Kenai aku. Bersiap, ayo! Hmm, enak. Peng, tunggu! Ayolah, ini tidak buruk. Dih, sudah berapa banyak orang yang meminumnya, Peng? Hanya orang itu. Sepertinya dia tidak sehat. Dia baik-baik saja. Hanya syok gizi. Kau baik-baik saja, kan? Kawan. Hei, kau. Tidak apa-apa, kan? Hei, hei, kau. Hei, kawan. Hei, kau baik-baik saja. Hei, kau. Hei! Peng, kau tahu 97% pembeli tidak pernah kembali setelah hidungnya dicolokkan? Oh, mereka ada di mana-mana. Apa kau memeriksa buah yang kau pakai itu? Tentu saja. Aku selalu periksa semua dengan cermat. Peng, kau sudah periksa baut di atap seperti janjimu? Ya, tidak masalah. Hei, Peng. Menurutmu menyandarkan tongkat di pintu itu ide yang bagus? Ya, tidak masalah. Hei, Peng. Sebelum aku letakkan peti buah plume di tempatnya, agar bisa kita gunakan, sudah kau periksa apa ada ulat sampah alien pengendali pikiran di dalamnya? Ya, tidak masalah. Tapi apa hubungannya dengan ini? Kita harus mencari tahu asal ulat sampah ini. Ulat sampah. Ulat sampah. Kebun buah menjijikan petani Grossman. Itu mudah. Tapi apa tujuan mereka? Saat dia lakukan penyelidikan kecil. Gaya buah. Ayo. Bukankah kita selalu bergaya buah? Sekarang kita ada di mana? Ini tidak seperti kebun buah. Bah, baunya juga tidak seperti kebun buah. Bukan aku, tapi peti berjamur itu. Halo? Hanya kakek adek dan meresahkan itu. Aku lihat kalian datang untuk kalahkan raja ulat sampah sebelum pengikutnya menguasai pikiran semua orang di kota dan mengubah mereka menjadi budak. Benarkah? Raja ulat sampah dan pengikutnya budak sangat membantu. Terima kasih. Tapi, kalian akan tahu kalian tidak bisa mengalahkannya tanpa senjata super ninja yang istimewa. Senjata super ninja? Oh, hebat. Di mana bisa kami dapatkan? Mungkin senjata itu tidak sejauh yang kalian kira. Aku mengerti. Biar aku tebak, senjata super ini pasti sesuatu yang payah seperti persahabatan atau hati kami. Benarkan? Ketemu. Itu dia. Wow. Ya ampun. Itu memang keren, tapi siapa raja ulat sampah itu? Dia menghilang. Oh, tunggu. Aku melihatnya. Dia masuk ke peti itu. Aku bisa melihatmu. Ya, Ralf. Coba tembakan senapan itu ke telur-telur ini. Dari mana kau dapatkan? Dari mana-mana. Lihat sekeliling. Apa kau gila? Jangan menyentuhnya. Kenapa? Aku akan diserang ulat. Wow, pasti itu raja ulat sampah. Apa dia raja jahat? Aku tidak tahu. Dia hanya berdiri diam. Aku yakin dia tidak bisa melihat kita. Aku mau bacanya di internet. Dia tidak berbahaya. Lihat. Bagus, Peng. Bagus, Peng. Ralf, senapannya. Tidak berhasil. Pelurunya stroberi. Oh, senjata super payah. Terima kasih, kakek aneh. Kita harus mencoba cara lain. Aku punya ide. Ninja, berkumpul. Rencana kita tidak berhasil. Bagus, Peng. Jika kau tidak mengganggu telurnya, ini tidak akan terjadi. Iya, benar. Apa aku percaya itu, Ralf? Iya, benar. Kau memang membuat ulat besar itu marah. Padahal tadi sangat tenang. Lihat. Eww. Ayolah, Sep. Aku hanya bercanda. Kita teman, kan? Maaf, tapi kadang kau begitu ceroboh. Kau harus sangat memperhatikan tindakanmu. Ini bagian dari kode Fruit Ninja. Kita punya kode? Itu petunjuk tidak tertulis. Hei, lihat. Scum worm. Scum worm. Ya ampun, Jus. Itu benar-benar kacaukan pikirannya. Ulat-ulat kecil itu menghampiri telur. Oh, mengemaskan. Tapi juga menjijikan. Aku tahu. Yang benar saja. Menurutmu ini saatnya memakai ponsel? Iya. Apa yang dia lakukan? Kalian benar. Menjadi Fruit Ninja tidak boleh main-main dan sembrono. Tapi tentang perhitungan dan ketepatan. Seperti ninja. Hei, ulat! Bagus. Dia marah lagi. Sekarang apa? Cemat, masukkan telur kesedapan. Kau mau ini? Kerja sama. Jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Kita berhasil. Apa ada jalan keluar lain? Karena aku tidak mau menyentuhnya. Baiklah, Peng. Siap? Berikan padaku. Satu hari, 12 jam, dan 37 menit. Wow, rekor baruku. Apa kau tahu, Peng? Aku keliru menilaimu. Itu jurus Fruit Ninja yang hebat. Kerja bagus, kawan. Tidak, kalian benar. Mulai sekarang, aku akan jadi Peng baru. Yang fokus dan selesaikan tugas. Dengan ketelitian Fruit Ninja. Senang mendengarnya, kawan. Tapi aku penasaran di mana telur-telur itu berakhir. Hei, tunggu. Apa itu? Mereka pasti mendarat di kebun sayur. Jika kita tidak lakukan sesuatu, semua sayuran di kota bisa habis. Selalu saja. Jika kita tidak lakukan sesuatu,